What's up Esco fans, welcome back to Time Out Kevin Durant tapi yang jelas akan kehilangan satu musim nih kayak NBA musim mendatang karena kita tahu cedranya Akilas ini sangat berat banget dan kemungkinan harus diserahat 10-12 bulan, so kalau udah bulan Juni pun dia harus balik lagi mungkin bulan Juni dan semoga juga masih bisa jadi pemain yang sama ya, karena kita tahu orang yang recover dari cedera Akilas itu biasanya permainannya akan berbeda karena kita sayang banget nih Kevin Durant tuh lagi masa-masa prime-nya nih, lagi masa-masa jayanya dan kayak tahun depan tuh pengen bikin satu tim sendiri untuk menjadi juara NBA jadi sangat sayangkan sekali tapi jelas free agency akan berubah banget kalau menurut gue, akan memberikan efek yang besar sekali di peta kekuatannya NBA juga kita tahu banyak sekali interest untuk Kevin Durant dari New York Knicks, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers semua tuh tertarik banget untuk ngambil Kevin Durant, tapi kalau menurut gue sekarang mereka akan berpikir mungkin 10 kali sebelum ngambil Kevin Durant walaupun main agentnya stated, kalau ada tim yang masih interested walaupun Kevin Durant gak akan bermain satu musim mendatang gitu jadi gue penasaran kira-kira tim mana yang interested untuk tetap ngambil Kevin Durant tapi Kevin Durant masih bisa mengambil player optionnya, tapi kata agentnya itu akan jadi last resort dan kita tahu juga sebelum cedera ini pun, tadi itu mereka kayak pengen team up ya, Kyrie dan KD di New York Knicks jadi sayang banget kayaknya gak akan terjadi nih Kyrie dengan KD Kyrie pun kemarin sudah opt-out dari player optionnya dia, 21,3 juta di Boston Celtics jadi dia akan menjadi seorang free agent dan langsung mengganti agent dari Jeff Weissler karena dia akan sign kemungkinan dengan Rock Nation yaitu company-nya Jay-Z nah ini kemarin juga yang menarik katanya presiden atau CEO-nya Brooklyn Nets ini punya saudara kembar di Rock Nation dan dia juga seorang CEO kayaknya di Rock Nation jadi ini gosip kalau Kyrie tertarik ke Brooklyn Nets kayaknya semakin kenceng aja sih sekarang ini apalagi kita tahu kemarin juga kalau gue lihat di Instagram tuh baju jersey-nya Kyrie tuh di Boston udah di sale semua, kayaknya 50% off gitu jadi kayaknya udah kemungkinan besar gak akan balik apalagi dia juga kayaknya punya banyak masalah dengan pemain-pemain muda Celtics so dia pengen a new start kayaknya kalau menurut gue kemungkinan besar bisa aja sih ke Brooklyn Nets walaupun orang nanya kan ada D'Angelo Russell nih yang lagi mau naik juga karirnya bisa lah, D'Angelo main dua lah ya cash and shoot atau jadi spot shooter Kyrie yang ngolah aja Kyrie yang boboa-boa kalau bilang sih kalau mereka dua-duanya bisa menurunkan egonya itu akan menjadi duo backward yang mengerikan sekali kalian dua-duanya bisa nge-score 30 point at any given night sih jadi dan kayaknya D'Angelo Russell pun welcome dengan idea kalau si Kyrie akan ke Brooklyn Nets gitu karena ada orang yang nge-post jersey Brooklyn Nets udah bikin aja ada jersey-nya Kyrie sih sama jersey-nya D'Angelo Russell itu di-like sama D'Angelo Russell so kalau menurut gue kalau dia ke Brooklyn Nets gue gak akan kaget untuk Kyrie karena kita tahu Brooklyn Nets udah masuk ke playoff tahun ini dan kayaknya pemain-pemain mudanya tuh sangat meyakinkan banget apalagi dia juga udah sempet nge-cut eh nge-trade si Alan Crabb untuk membuat cap space lebih gede lagi jadi dia akan mencoba untuk ngambil seorang free agency yang besar so itu untuk Brooklyn Nets dan Kyrie tapi gue option keduanya Kyrie kok gue sih gak jauh-jauh dari Lakers menurut gue dia mungkin aja kebergambung lagi dengan LeBron James sih jadi gue gak akan surprise dengan itu lalu kadang kita ngomongin Lakers Anthony Davis dan Rich Paul membuat cerita lagi hari ini dimana Rich Paul bilang mereka hanya mau ke New York atau Lakers untuk long term deal sedangkan Boston tuh masih ngotot pengen banget dapetin Anthony Davis dan Rich Paul udah ngancem kalau dia ke Boston itu hanya akan jadi rental satu tahun aja ini Rich Paul nih kadang-kadang ini gila juga ya dia kayaknya mau run the NBA gitu gue agak-agak kurang suka juga nih dengan Rich Paul nih dan juga LeBron James sih mencoba untuk menguasai NBA karena kita tahu dia kayak ingin balas dendam setelah dikerjain sama Pelicans kemarin ini kayaknya kan waktu mid season jadi kita tahu Boston Celtics itu punya aset paling banyak jadi pasti Pelicans itu paling tertarik untuk nge-trade dengan Boston Celtics sedangkan Rich Paul udah mengeluarkan statement seperti itu walaupun katanya Danny Ains dan Celtics masih tetap akan ngotot mendapatkan Anthony Davis jelas tapi menurut gue Anthony Davis kayaknya akan end up di Lakers walaupun sekarang kayaknya masih nego-nego Pelicans minta Kuzma tapi Lakers gak mau kasih Kuzma jadi kemungkinan Lonzo, Brandon Ingram, pick number 4 mungkin ada tambahan pemain lain gue gak tau tapi yang jelas 3 orang itu aja, 3 aset itu aja udah luar biasa banget sih lo bisa startin ntar Lonzo, Drew Holiday, Brandon Ingram, Julius Randall, Zion Williamson gila itu tim sih gila juga lah tim muda yang sangat menarik untuk ditonton sih tapi gue yakin sih kayak Anthony Davis akan ke Lakers bergabung dengan LeBron James sih gak tau kenapa sih gue feelingnya gitu aja walaupun semua free agency belum nego kayaknya udah boleh sekarang tapi belum boleh ketemu tim langsung kali boleh tapi udah kayak belum boleh sign lah mungkin ya gue gak ngerti juga sih peraturan free agent tapi yang pasti itu kayak tanggal 30 Amerika itu baru boleh sign ntar boleh ada yang announce kalau pemain ada yang pindah but itulah free agency yang pertama ini berita pertama untuk free agency pasti kita akan ngomongin lagi nanti di akhir bulan pasti akan makin banyak berita-berita yang gila kita tunggu aja kayaknya free agency tahun ini kayaknya akan rame sekali sih so kayaknya akan bisa merubah peta kekuatan karena kita tau banyak sekali pemain yang bisa tidak mengambil player optionnya seperti Kawhi Leonard juga kita gak tau tapi kayak Kawhi Leonard sih kalau Raptors juara besok sih kayaknya pasti stay sih but itu aja sih update gue tentang NBA free agency ntar kita ngomongin NBA draft juga beberapa hari ke depan ini so guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!